Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat UHJ Banjar Sahabat-sahabat UHJ Banjar Dimanapun berada Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu disehatkan badan Dimurahkan rejeki Dilancarkan segala macam urusan kita Baik urusan dunia dan urusan akhirat Jangan lupa bagi yang belum subscribe channelnya UHJ Banjar Atau belum subscribe channelnya UHJ Banjar Silahkan untuk subscribe Jangan lupa like-nya Dan komennya Termasuk komen di video ini Untuk membuat sesuatu yang lebih baik bagi UHJ Banjar Baik sahabat-sahabat semua Kali ini saya akan kembali dengan ringan hati Untuk berbagi pengalaman saya Saya mengadakan kursus secara online Dan sertifikatnya juga Supaya bisa online Maka saya akan bagikan bagaimana caranya Meng-online-kan sertifikat Yang bisa otomatis terkirim Ke email peserta kursus kita Atau peserta pelatihan kita Oke sahabat Seperti yang anda lihat Ini adalah desain yang sudah saya buat Hanya ada 5 langkah yang harus anda selesaikan Yang pertama buatlah desain Atau template sertifikat Bisa menggunakan Microsoft Word Atau Microsoft PowerPoint Seperti ini Yang kedua Upload file template sertifikat tersebut Ke Google Drive Lalu buka Kemudian simpan Sebagai file Google Doc Jika menggunakan Microsoft Word Atau Google Slide Jika desainnya menggunakan Microsoft PowerPoint Di komputer anda Yang ketiga Buatlah Google Formulir Atau isian di Google Formulir Formulir yang nantinya akan digunakan Untuk diisi oleh peserta Atau penerima sertifikat Atau Google Formulir Yang sudah anda buat Untuk dijadikan isian Formulir ini Dan dihubungkan Ke sertifikat Template anda tadi Yang keempat adalah Langkah menyambung Dan mengkoneksinya Yaitu Buka tabel Tempat penyimpanan data Yang diisi Dari Formulir Yang kita buat Langkah tiga tadi Yang biasanya dalam bentuk Excel Lalu gunakan Address on Atau Atau create Untuk Menghubungkan tabel tersebut Dengan menggunakan Template sertifikatnya tadi Google Formulir yang sudah anda buat tadi Tinggal anda Bagikan Ke Peserta anda Kita akan mulai Langkah pertama adalah Membuat desain template Seperti ini Yang penting anda ketahui adalah Dan harus anda paham Misalnya anda mencari nama peserta Maka di Google Formulir anda Harus ada nama peserta Dan di E-sertifikatnya Di templatenya Harus anda kasih Lebih kurang dari Dua kali Dan ditutup dengan Lebih besar dari Dua kali Ini adalah rumus Seperti rumusnya di Excel Nah setiap variable anda Bikin seperti itu Oke Anda tinggal membuat Bentuk tulisan-tulisannya Seperti yang anda mau Dengan ukuran yang anda inginkan Seperti ini Seperti biasa Anda rubah itu Dan anda block Itu adalah Semua bagian dari rumus itu Mulai dari awal Anda mengetikkan Tanda kurang dari Dua kali Kemudian data variabelnya Kemudian Lebih besar dari Dua kali Itu di block Lalu anda rubah Bentuk-bentuk hurufnya Seperti yang anda inginkan Seperti biasa Seperti anda Mengedit di Powerpoint Nah saya membuat Data variabel Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dengan peserta Kita simpan dengan aman Begitu ya Kita save Kalau perlu di save as Di save as itu Simpan file-nya dua kali Misalnya ini Kita tambahkan namanya Berarti saya punya Dua Jadi aman Satu hilang Satu kena virus Satunya masih aman Langkah yang kedua Nah untuk membuka Google Drip Anda harus login dulu Kemudian langsung aja Anda menuju ke Google Drip Anda Langsung coba kita klik Nah jadi karena Sebelumnya saya sudah login Maka otomatis Langsung masuk ke Akun saya Ketika kita Mengetik Google Drip Di Google Search tadi Nah Kalau sudah seperti ini Anda tinggal Membuat folder Baru Untuk sertifikat Anda Anda tinggal Klik baru ini Atau Anda buka folder Yang sudah Anda pilih Mau ditentukan Sebagai e-certifikat Kursus Anda buka Seperti ini Kalau belum Anda tinggal Klik baru Bikin folder baru Tinggal klik ini E Sertifikat Buat E-certifikat Folder Seperti ini Kita tinggal buka Klik kanan Lalu kita upload file Yang tadi Tinggal kita buka Yang mana Oh yang kedua Atau yang ke satu File sudah berhasil Di upload Ke Google Drip saya Pastikan tampilannya Seperti ini Anda tinggal membuka Klik kanan Di file ini Lalu buka dengan Google Slate Jika sudah terbuka Maka tampilannya Akan seperti ini Jika desain Anda Menjadi berantakan Ketika di upload Maka Anda tinggal betulkan Di sini Anda edit lagi Yang besar Dikecilkan Supaya muat Oke dikecilkan Nah Semuanya seperti itu Anda tinggal edit Semuanya Dan setelah Anda selesai Anda tinggal Klik file Kemudian simpan Sebagai Google Slate Nah penyimpanan telah berhasil Maka Anda bisa Mencek di Google Drip Anda Kembali Di folder Seharusnya ada Dua file Yang tersedia Di sana Ini adalah file pertama Ketika Anda upload Dan ini adalah file kedua Yang sudah Anda simpan Sebagai Google Slate Dan file inilah Yang akan dijadikan Dokumen Jadi Anda bisa Membuka lagi Dan membenarkan File ini Jika masih ada Yang Sahabat Anggap Salah Dengan Buka lagi Menggunakan Google Slate Upload Sudah selesai Dan sudah Di save as Dalam bentuk Google Slate Maka lanjutannya Adalah Buat formulir Isian Google Yang nantinya Digunakan Untuk diisi oleh Penerima sertifikat Dan datanya Akan masuk Ke data Kita Tadi Yang ini Sesuai dengan Data variable Kita ini Jadi minimal Semua Data variable Yang kita buat Ini Semuanya Ada di Formulir Yang kita buat Nah saya akan Ambil file Yang sudah jadi Misalnya Kebetulan Saya sudah Bikin Google Formulir Dan sudah Saya bagikan Nah ini File yang sudah Selesai Saya buat Anda harus Membuat Seperti ini Seperti terlebih dahulu Nah bagaimana Cara membuatnya Gampang sekali Ya Anda tinggal Buka Google Drive Anda lagi Kalau Anda Tidak mempunyai Linknya Yang sudah terlanjur Anda bagikan Saya sarankan Anda di Folder yang sama Supaya Anda nyaman Untuk mencari Formulir tersebut Jika Anda Membuat Formulir Yang baru Google Formulir Yang baru Anda tinggal Klik kanan Di tempat ini Lalu Klik Google Formulir ini Nah Anda kasih nama Di sini Misalnya Oke Seperti itu Tadi ya Dan Anda isi judulnya Di sini Otomatis Sudah terisi Sesuai nama file Yang di sini Dan Pilih opsi Pertanyaannya Misalnya Nama Karena yang diminta Adalah nama Tadi di Slide-nya Di template-nya Nah kemudian Jika Anda Menambah lagi Ini wajib Di setting Seperti ini Tambahkan lagi Di sini Misalnya Tempat tanggal Lahir Oke Kita tambahkan lagi Tambahkan bisa di sini Bisa copy paste Alamat Unit kerja Dan seterusnya Jika Anda Memerukan token Anda tinggal Kasih Di sini Token Ini atau Kata kunci Anda tinggal Memilih isiannya Di sini Anda pilih Validasi jawaban Dan di sini Text Oke Nah Anda Ketik di sini Jawaban singkatnya Apa Textnya Misalnya Makan Nah Maka otomatis Jika salah Peserta tidak bisa mengirim Tanpa token ini Misalnya kita kasih Keterangan Token salah Hubungi admin Nah jadi ketika Dia salah mengetikan Kata makan ini Di kata kunci Maka Peserta tidak akan bisa Mengirim Atau melanjutkan Pengisian data ini Karena di sini Wajib diisi Jadi akan kembali terus Sampai dia mendapatkan Kata kunci di sini Bisa kita ubah Setiap saat Nah lanjut Apalagi yang mau diisi Seterusnya Sesuai variable Di dalam e-certificate Atau Anda tambahkan Data-data lain Ini sudah otomatis Tersimpan di dalam Folder tadi Nah kalau sudah selesai Anda tinggal Menghubungkan Data Sprint setnya Yang di input Melalui google Formulir ini Ke template Sertifikat Anda Caranya adalah Klik Menu jawaban Sama ketika Anda punya Formulir yang baru Juga sama Nah kemudian disini ada Lihat jawaban Dan Sprint set Kita klik Nah ini data Sprint setnya Jadi semua sesuai Dengan E-variable Sertifikat Atau selebihnya Tidak apa-apa Yang penting Saya sarankan Tidak perlu banyak-banyak Karena nanti Ketika dihubungkan Akan Susah untuk mencari Linknya disini Disini Sprint set yang sudah Kita ambil Dari Formulir tadi Kita hubungkan Ke Template Sertifikat Yang sudah kita Upload Di google drip Dengan Menggunakan Menu Address on Kemudian Auto Crate Karena sudah saya Download Auto Crate ini Ya Maka otomatis Menunya akan keluar Ketika anda belum Maka anda harus Mendapatkan Address on nya Dengan mengklik ini Kemudian ikuti Langkah-langkahnya Nah disini kita ketik Auto Crate nya Oke yang seperti ini Ini ya Oke kita copy Supaya jangan salah ketik Kita cari Aplikasinya Cari Nah ini dia ya Bagi yang belum Bagi yang sprint setnya Belum terinstal Lalu kita Klik Dan ikuti Langkahnya Sampai Kita selesai Nah karena saya Sudah menginstal Ya 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 Stop disini ya Ikuti saja Langkah-langkahnya Sampai selesai Dan kalau sudah selesai Tinggal di exit Anda kembali ke Address on Dan pilih Auto cut Tadi Lalu kita Open Oke Kita akan membuka Dan Sedang berjalan Kita tunggu Nah setelah Tampil Auto cut Seperti ini Kita tinggal Lanjutkan Membuat job Baru Kita klik New job Menu isian Seperti ini Kita isi Dengan Nama Filenya Yang mudah kita ingat Setelah itu Klik next Oke Setelah itu Kita Mengambil File yang sudah Kita upload Di google drip Lalu kita klik From drip Kita tunggu Nah disini Kita buka folder Tempat kita Menyimpan Lalu kita ambil Filenya Oke Saya ada kesalahan Membuat tag Ternyata Jadi pesan ini Terus keluar Karena tag Yang saya Buat itu Tidak sesuai Tidak valid Berarti Saya harus Memperbaiki Template Itu dulu Baru bisa Upload lagi Oke Kita tunggu Kita kembali Ke template Saya untuk Diperbaiki Tagnya Saya akan Buka folder Di drip Saya Untuk membuka Filenya Ini sebuah Pembelajaran juga Bagi sahabat Jika terjadi Error Seperti tadi Maka harus Kita perbaiki Templatenya Tagnya Ini kita Bereskan lagi Ada copy paste Jadi satu persatu Saya hapus Dan saya ketik manual Seperti ini Jadi tagnya ini Tidak boleh di copy paste Saya ambil Baru lagi Download Filenya Kemudian saya buka Dan edit lagi Di komputer Dan saya coba Lagi Teruskan Untuk Uploadnya Ke google drip Membuat Sprint setnya Yang baru Kemudian Benar-benar Tidak ada masalah Lagi Kita ambil Jupename E-certifikat kursus Kita bikin File nama Yang baru Kita next From drip Nah sudah muncul Disini E-certifikat kursus Di club Jadi mau muncul Biasanya Kalau sudah muncul Seperti ini Jalan ya Oke kita next Nah berhasil Ya sahabat-sahabat Itu jadi Tanda-tandanya Munculnya Seperti itu Nah kemudian Disini Kita lanjutkan Pengisiannya Nah Berarti Antara Variable Dalam template Sertifikat Dengan Sprint setnya Itu tidak sesuai Tidak sama Maka kita harus Mengisinya secara Manual Semuanya Oke kita tinggal Klik disini Nah jadi kita Klik nama peserta Nah ini yang ada Di tempat tanggal Lahir Kita isikan Tempat tanggal Lahir Harus sesuai dengan Tempat tanggal Lahir Ini dia Ransertanya Kita Masukkan ke sini Kemudian Tanggal mulai Diklat Kita isi dengan Tanggal mulai Mengikuti Diklat Sudah habis Semua sudah terisi Terus itu Kita lanjut Nah untuk file name Disini Pilih nama peserta File name Sertifikat TIK TIKMS Nah jadi di ujung Sertifikatnya Nanti ada nama peserta Sesuai dengan Yang kita copy paste Disini Pilihan disini Oke Kemudian disini Kita buat pesan Pengiriman file Oke Disini kita pilih PDF saja Jadi keluarannya adalah PDF Jadi tidak bisa dirubah Oke ini sudah Kita Multi File Outputnya Kita pilih yang ini Kemudian kita next Kita buat folder Untuk penyimpanan Dokumen Sertifikat Yang sudah Di input Oleh peserta Dan dikirim ke emailnya Di google drip Kita itu Dibuatkan Foldernya dulu Supaya Tidak campur Dengan yang lain-lainnya Folder E-Sertifikat Ini Kita buatkan lagi Folder Cetakan E-Sertifikat Saya buat lagi Folder File Sertifikat Yang Dicetak Tahapan yang keempat Untuk mengonline E-Sertifikat Ini secara otomatis Terkirim ke email peserta Sudah selesai Karena kita sudah Membuat Variable QR Code Pada Sertifikat Ini Dengan Maksud Untuk Menghindari Penyalahgunaan Sertifikat Ini Dengan Mengedit Mengganti Nama Tanggal Tanggal Lahir Dan Lain-lainnya Maka Dengan QR Code Itu Tidak Bisa Lagi Dipalsukan Dan Untuk Mengaktifkannya Kita Harus Edit Kembali Sprint Set Kita Dan Juga Auto Cut Cara Edit Nya Adalah Sebagai Berikut Kita Buka Dulu Sprint Set Yang Sudah Kita Hubungkan Dengan Sertifikat Kita Tadi Dan Sahabat Tinggal Membuat Di Bagian Akhir Dari Kolom Ini Tambahkan Lagi Insert Dua Kolom Di Sebelah Kanan Yang Pertama Kolom Nomor Yang Kedua Kolom QR Kodenya Kemudian Di Baris QR Kode Kita Masukkan Rumus Ini Dan Di Baris Bawah Nomor Kita Masukkan Kode Ini Anda Bisa Copy Paste Dari Deskripsi Yang Saya Buat Jika Anda Tidak Bisa Membuat Rumus Ini Oke Jangan Salah Pasang Anda Bisa Lihat Rumus Kalau QR Kode Anda Letakkan Di Bawah Kolom QR Kode Dan Nomor Adalah Yang Ini Nah Setelah Itu Anda Tinggal Perbaharui Lagi Update Lagi Bukan Membuat Baru Tapi Memperbaharui AutoCAD Kita Buka Ini Wajib Anda Lakukan Ketika Anda Memperbaharui Data Di Dalam Sprint Set Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Yang Sudah Selesai Dibuat Errornya Biar Lampaui Saja Karena Ada Duplicate Set Ini Kita Next Jangan Diubah Nah Kita Ini Kita Next Ini Yang Sudah Kita Buat Karena Yang Mau Kita Edit Hanya Bagian QR Kode Nah Disini Di Kolom QR Kode Ini Nomor Mau Dipindah Ke Kolom Nomor Tadi Yang Sudah Kita Buat Juga Boleh Di Kolom Paling Akhir Tadi Berdekatan Dengan QR Kode Atau Masih Mau Menggunakan Tempat Tangga Dan Waktu Pembuatan Sertifikatnya Oke Tidak Jadi Masalah Kita Langsung Ke QR Kode Nah Untuk QR Kode Ini Pastikan Sudah Mengarah Ke Kolom QR Kode Yang Baru Kita Buat Tadi Ya Di Ujung Paling Tadi Dan Pastikan Disini Anda Setting Di QR Kode Kalau Yang Lain Standar Semua Text Berarti Yang Keluar Nanti Di Sertifikatnya Di Templatenya Nah Kalau QR Kode Itu Harus Kita Rubah Menjadi Image Image Bukan Hyperlink Bukan Standar Bukan Crackbox Nah Kalau Seperti Ini Sudah Selesai Edit Kita Langsung Next Jangan Dirubah Oke Next Next Lagi Jangan Dirubah Seperti Semula Kita Hanya Edit QR Code Kita Next Nah Ini Alamatnya Alamat Email Terkirim Ke Nomor HP Atau WA Oke Ke Email Email Lainnya Email Utama Yang Oke Jangan 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 Dirubah Atau Anda Ingin Merubah Yang Ini Silahkan Kita Next Ini Juga Jangan Dirubah Setting Seperti Ini Seperti Yang Kita Setting Pada Waktu Membuat Baru Lalu Kita Set Nah Kita Akan Update Datanya Dan Anda Sudah Siap Menggunakan Dengan QR Kode Ketika Peserta Mengisi Formulir Google Kita Tinggal Menguji Apakah Ini Berhasil Kita Sudah Tes Isi Google Formulir Yang Kita Bagikan Ke Peserta Dan Hasilnya Adalah Seperti Ini Sertifikat Seperti Ini Bentuknya Dan Peserta Bisa Langsung Buka Di Email Nah Lalu Keluarlah Sertifikat Seperti Ini Ini Peserta Yang Mengisi Secara Online Dan Dengan Baik Dengan Rapi Kalau Ada Yang Masih Belumpas Ketika Kita Tes Harus Kita Benarkan Lagi Di Templatenya Di Google Drip Kita Tadi Nah Air Code Nya Sudah Terbaca Dengan Bagus Dan Disini Datanya Adalah Data Tempat Dan Tanggal Lahir Si Pengisi Biodata Kita Mau Merubah Ke Bagian Mana Terserah Tapi Disini Otomatis Adalah Tempat Dimana Kolom Tempat Dan Tanggal Lahir Itu Adanya Peserta Tinggal Mencet Tak Ini Ke Komputernya Atau Download Fire Peserta Tinggal Berwarawiri Untuk Menggunakan Sertifikat Ini Karena Sertifikat Ini Sah Tak Bisa Diubah Deedit Karena Ada QR Code Ini QR Code Ini Tidak Akan Bisa Dirubah Menggunakan Apapun Kecuali Hanya Menggunakan Aplikasinya Web Yang Sudah Membuat QR Code Ini Secara Otomatis Dan Secara Online Ya Seperti Yang Sudah Kita Aktifkan Tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh